Selama 5 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penanganan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pedana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Mario. Dan 6. Membuatkan daftar barang bukti perkara jumlah Rp5.000. Demikian dibutuhkan dalam sidang seorang majelis Hakim Pengajian Negeri Jakarta Selatan hari Senin 4 September 2023 oleh Alimin 570 Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Tanpauling Mahabun Sarjana Hukum Master Hukum dan Muhammad Ramdes Sarjana Hukum masing-masing sebagai Hakim Angkota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dan dirimu para Hakim Angkota Dipartu Muratno S.H.M.H. Panitra Pengganti Pada Pengajian Negeri Jakarta Selatan serta diadiri penasihat tim penuntut umum dari Kejajian Negeri Jakarta Selatan terdakwa serta tim penasihat bukti. Jadi itu putusannya, atas putusan ini baik pihak pegawai maupun penuntut umum dapat berpikir-pikir menerima maupun menghargikan upaya banding. Kami mau berunding dulu majelis bentar, kasih kesempatan kami untuk berunding dengan, dan ditutup kesidangnya yang mulia. Baik, silahkan. Sudara, silahkan ditanya. Ya, Sudara, punya hak pikir-pikir, banding maupun menerima. Setelah Sudara konsultasi sama penasihat tim Sudara, Sudara mau sampaikan apa? Saya mau banding yang mulia. Baik, dengan demikian. CPU, pikir-pikir. Baik, ya. Silahkan berikut sesuai dengan prosesnya. Baik, dengan demikian, berkara Sudara, berdakwa, Sin, Lukas Kotoa, Pangdian, Beban Torwa, alias Sin, dicatakan ditutup. Ketua Majelis Hakim, Alimin Rebutsu Yono, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah memberikan ponis terhadap terdakwa. Sien Lukas dalam kasus penganian berat terhadap David Ozora yang terjadi pada akhir Februari tahun 2023. Dan ini tampak Sien Lukas menemui keluarga dan juga kerabatnya pasca pembacaan fonis yang diberikan kepadanya 5 tahun penjara dan juga adanya sebelumnya tuntutan restitusi 120 miliar dengan subsidiar 6 bulan penjara dan itu bersama-sama dengan para terdakwa lainnya yakni Mario Dandi dan juga anak AG. Ini merupakan fonis yang pertama diberikan kepada terdakwa dalam kasus penganian berat David Ozora. Nanti sidang juga akan ada lanjutan terhadap terdakwa Mario Dandi yang sebelumnya juga telah dituntut 12 tahun penjara dengan pasal 355 ayat 1 KUHP terkait dengan penganian berat disertai dengan perencanaan. Dan ini merupakan sidang saat ini tengah diskors untuk sementara waktu dan nanti agenda lainnya adalah pembacaan fonis terhadap terdakwa Mario Dandi. Mario Dandi juga sebelumnya telah dikenakan pasal 355 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 353 dan juga jumto pasal 55 terkait dengan penganian berat dengan perencanaan dengan maksimal tuntutan yang waktu itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 12 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 5 tahun penjara untuk Sen Lukas dalam kasus penganian berat terhadap David Ozora. Menyatakan terdakwa Sen Lukas Retua Pangundian Lombuan Toruak alias Sen terbukti serasa dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganian berat yang direcanakan terlebih dahulu. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan pidana yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Lima, menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Mario. Dan enam, membuatkan terdakwa ambar biaya perkara jumlah 5 ribu rupiah. Jangan duduk. Saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada jurnal.